Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Deterpon Kali ini di tangan saya ada Samsung A22 Lupa pola atau lupa kata sandi Kata peliknya Terkunci Dan Polanya sudah lupa Oke disini kita coba matikan terlebih dahulu Untuk handphonenya Nah disini handphone tidak bisa kita matikan ya Makanya disini kita akan Melakukan Kita akan mematikan handphone secara paksa ya Oke pertama disini kita siapkan Kabel data Dan disini kita wajib Sambungkan handphone tersebut ke komputer Atau ke PC ya Kita sambungkan terlebih dahulu seperti ini Oke disini kemudian kita tekan tombol pola atas Tombol pola bawah dan tombol power ya Ketiga tombol ini Kita tekan dan tahan Kita tekan dan tahan sampai handphone benar-benar mati ya Ketiga tombol ini Kita tekan dan tahan Oke kita tekan dan tahan seperti ini Jika handphone sudah mati Kita lepaskan semua tombol tersebut ya Kita lepaskan Lalu tekan kembali tombol pola atas dan tombol power ya Kita tekan tahan kembali tombol pola atas dan tombol power seperti ini Nah disini handphone masuk ke menu recovery ya Android recovery seperti ini Nah disini tekan tombol pola atas dan tombol power ya Seperti tadi ya Supaya handphone bisa masuk ke menu recovery seperti ini Oke Nah disini kita pilih With data factory reset ya Yang ini With data factory reset Kita geser menggunakan tombol pola bawah Kita geser Lalu kita pilih menggunakan tombol power ya Kita pilih satu kali Kita pilih kembali reset ke setelan pabrik ya Geser ke bawah Kita klik Kita tunggu disini proses Weeping data ya Atau format data Dan disini data-data akan ikut terhapus semua ya Ikut terhapus semua Oke kita tunggu proses Formating datanya sampai selesai Oke nah disini Mencuk keterangan Data weave complete ya Data weave complete Sudah selesai Kemudian disini kita pilih Reboot system now ya Kita klik tombol power satu kali Dan otomatis handphone akan reboot seperti ini Oke kita tunggu proses loadingnya sampai selesai ya Dan biasanya cukup lumayan waktu cukup lama Maka waktu cukup lama Maka disini saya akan Percepat untuk videonya Kita tunggu prosesnya Kita tunggu prosesnya sampai handphone benar-benar hidup kembali ya Kita tunggu Oke disini handphone sudah kembali menyala Kita setting seperti biasa ya Kita pilih Sudah muncul Selamat datang Kita klik mulai Kita cek ke sebagian ini Dan berikutnya Oke disini kita pilih Sambungan terbiasa Oke jangan weby Atau bisa pilih lewati ya Jangan salin Oke kita tunggu Kita klik berikutnya Nah disini layanan google Kita klik lainnya Dan setuju Kita klik lewati kembali Lewati Oke kita tunggu Oke disini kita klik berikutnya kembali Kita bisa lewati terlebih dahulu Klik lewati Klik selesai Oke disini handphone sudah masuk ke tampilan menu ya Seperti ini Sudah berhasil Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati